Pedang Asmara Jilid 29 Tiba-tiba Sanhang menjatuhkan diri berlutut di depan nenek dan kakek itu. Tecu Kwe Sanhang bersumpah Untuk tidak mempergunakan ilmu yang Tecu dapatkan dari Jiwi Locian Pwe untuk melakukan kejahatan. Melihat ini, Xiang Bwe juga cepat berlutut di sebelah pemuda itu dan berkata Aku pun bersumpah Heh, Enci Bwe, engkau bersumpah apa tanya lo ko ai? Bersumpah seperti itu tadi. Seperti yang dikatakan Hang Ko. Kakek itu tertawa bergelak dan nenek Chow A juga tersenyum. Airh, sekarang aku mengerti. Untuk mempelajari Sinkeng perisai diri, orang harus makan jamur emas baru akan dapat mempelajari dalam waktu lebih singkat. Jadi, jamur emas itu kau butuhkan untuk Sanhang ini. Aku tahu, engkau memang cerdik sekali, Eng Chun, kata kakek itu memuji sambil menundukan muka seperti orang merasa malu. Dan untuk memaksa agar aku menyerahkan jamur emas itu, engkau sengaja membiarkan dirimu dipukul dengan pukulan beracun dari Nam Tok. Hmm, tentu gadis ini yang melakukannya, agar engkau terluka dan kelihatan membutuhkan jamur emas itu, bukan? Lihat, Enci Bwe. Eh, bukankah Eng Chun cerdik sekali? Mengakulah bahwa engkau masih kalah cerdik. Ia wanita paling cerdik di dunia ini loh. Kuai bersorak dengan sikap yang gembira sekali. Siang Bwe tahu bahwa nenek itu memang cerdik, akan tetapi di dalam hatinya mana ia mau mengaku kalah cerdik. Hanya ia masih membutuhkan mereka, maka ia harus pandai pula mengambil hati orang. Memang bibi C.O. Eng Chun cerdik sekali, dan aku kalah cerdik kecuali dalam hal membuat masakan bagaimana. Pun, ia masih mengurangi kekalahannya dengan menonjolkan kepandainya memasak. Baiklah, aku akan ikut menikmati masakan-masakanmu itu dan menonton tarian, dan sebagai upahnya, aku akan menurunkan pula semacam ilmu ku kepada kalian. Akhirnya nenek C.O. Eng Chun berkata. Bukan main gembiranya San Hong dan Siang Bwe yang segera menjatuhkan diri berlutut lagi mengaturkan terima kasih. Sekali ini, karena ada nenek C.O. Eng Chun. Siang Bwe tidak berani main-main lalu mengajak mereka semua menuju ke tepi laut karena hanya di sanalah ia bisa mendapatkan daging setan laut dan sirip naga laut untuk masakannya. Mereka memilih tempat yang sunyi di tepi lautan Pohai, di sebelah timur kota Raja. Diam-diam Siang Bwe membisikkan siasatnya kepada San Hong. Mereka membiarkan kakek dan nenek itu melepas rindu dengan bercakap-cakap, dan Siang Bwe mengajak San Hong mencuri bahan-bahan masakan itu. Juga ia pergi ke kota untuk membeli bumbu-bumbu yang dibutuhkan, tidak lupa arak apel yang lezat. Kakek itu telah memberi jamur emas untuk dimakan oleh San Hong dan sampai tiga hari pemuda itu rebah saja dengan tubuh panas keracunan jamur itu. Akan tetapi setelah lewat tiga hari tubuhnya terasa segar dan kuat sekali. Kini dia telah siap untuk menerima latihan Sinkang perisai diri dari Loko Ai. Pagi hari itu, Siang Bwe telah pergi dan berpamit kepada mereka semua untuk mempersiapkan masakan-masakannya yang akan dapat dinikmati Siang nanti sebagai makan Siang. Dan pagi itu, San Hong mohon dengan sangat kepada Loko Ai dan Cho Aeng Chun untuk menguji ilmu-ilmunya. Dia belum menerima latihan Sinkang perisai diri karena menurut anjuran nenek Cheo, ilmu itu baru diberikan kalau Siang Bwe telah memenuhi janjinya. Akan tetapi, untuk melayani pemuda itu berlatih, kakek dan nenek yang sedang bergembira pagi itu, memenuhinya, San Hong mengerahkan seluruh tenaga dan kepandainya, berlatih dan dilayani secara bergantian oleh kakek dan nenek itu. Diam-diam nenek Cho Aeng Chun kagum bukan main dan harus diakuinya bahwa Kwe San Hong merupakan seorang pemuda yang berbakat baik sekali. Belum pernah ia bertemu dengan seorang pemuda setangguh itu. Kalau pemuda itu sudah menguasai ilmu Sinkang perisai diri, agaknya ia sendiri pun akan sukar untuk mengalahkannya. Begitu banyaknya ilmu silat tinggi telah dikuasai pemuda itu, dan ternyata bakat alamnya membuat dia mampu mengombinasikan ilmu-ilmu itu sehingga kalau dia bertempur, Semua unsur ilmu silat bermacam-macam itu keluar dengan penuh daya gunanya. Karena gembira melayani San Hong yang agaknya tidak mengenal lelah, tahu-tahu matahari telah naik tinggi dan kedua orang kakek dan nenek itu yang merasa kelelahan. Tok-tok-tok-tok. Tiba-tiba terdengar bambu dipukul. Mereka semua menoleh ke arah suara itu dan melihat Siang Bwe melambaikan tangan di depan gubuk darurat yang mereka bangun di tepi pantai. Makan Siang sudah siap teriak gadis itu. Kakek dan nenek itu saling pandang tanpa bicara mereka menduga-duga apakah gadis itu benar-benar akan memenuhi janjinya hari ini. Sedangkan San Hong juga memandang dan ketika kedua orang tua itu melangkah menuju ke gubuk, dia mengikuti dari belakang dengan hati tegang. Dia tahu benar bahwa Siang inilah hidangan istimewa itu akan dikeluarkan oleh Siang Bwe untuk kakek dan nenek itu dan diam-diam dia berdua semoga usaha gadis ini berhasil. Jauh sebelum tiba di gubuk itu, hidung loko ai sudah berkembang kempis. Hem, sedap, sedam. Serunya gembira. Memang dari tempat itu telah tercium bau masakan yang amat sedap, juga nenek itu mengangguk-angguk. Hem, aku mencium bau bawang dan jahe katanya dan mereka mempercepat jalan mereka menuju ke dalam gubuk. Ketika mereka bertiga memasuki gubuk, di atas sebuah meja kasar telah terdapat tiga panci besar terisi masakan yang masih mengepulkan uap dan baunya memang sedap sekali. Kakek dan nenek itu cepat duduk menghadapi meja makan. Dengan sikap bangga Siang Bwe menunjuk ke arah sebuah panci yang kuahnya berwarna putih kuning dan agak berminyak. Inilah sup sirip nagal laut. Kakek dan nenek itu menyambar sumpit masing-masing, lalu memungut sepotong daging yang putih kemerahan bercampur sirip tipis kuning dan memasukkan ke dalam mulut masing-masing. Mereka mengunyah dan kakek itu mengangguk-angguk. Lezat, lezat. Bahkan nenek Chua itu pun harus mengakui bahwa daging dan sirip itu lezat. Dan yang itu adalah daging setan laut bimasak sawas tomat katapulas yang bwe. Di dalam panci ini terdapat masakan yang kuahnya kental, warnanya merah dan nampak lezat sekali dengan daging melingkar yang kuning kemerahan. Dua orang tua itu pun mencicipi dan kembali mereka mengangguk-angguk, akan tetapi diam-diam nenek itu mengenal daging itu yang rasanya kenyal seperti daging udang. Dan inilah cacing gemuk goreng kering. Kini dua orang kakek dan nenek itu memandang. Di dalam panci itu terdapat potongan daging dengan kulitnya yang kekuningan seperti potongan tubuh cacing besar, atau ular, atau belut. Mereka mencobanya setelah mengambil sepotong dan mencelupkannya ke dalam saosnya, yaitu kecap bercampur bumbu lain. Rasanya memang enak bukan main. Hebat, masakan hebat. Pernahkah engkau merasakan seperti ini, Eng Chun kakek itu lalu makan dengan gembul. Nenek itu pun memuji dan makan dengan enaknya. Diam-diam San Hang merasa lega dan gembira sekali dan dia pun sibuk menyuguhkan arak apel kepada dua orang tua itu. Setelah merasa kenyang, kakek dan nenek itu keluar dari dalam gubuk, memberi kesempatan kepada dua orang muda itu untuk makan minum karena masakan itu cukup banyak. San Hang kagum bukan main. Memang tiga macam masakan itu lezat sekali, sambil makan, dia bertanya dan berbisik, bagaimana engkau dapat masak yang seperti ini, Wemoy? Dari mana kau bisa mendapatkan sirip naga laut, daging setan laut dan cacing gemuk? S-S-S-T-T-T-T, mana ada sirip naga laut? Ini hanyalah heisip biasa, sirip hiu, dan setan laut itu adalah udang setan yang bentuknya menakutkan akan tetapi dagingnya enak, dan cacing? Ini adalah belut hampir San Hang tak dapat. Menahan tawanya, akan tetapi harus diakuinya bahwa masakan itu memang enak bukan main. Setelah selesai makan dan mereka berdua mencuci mangkuk dan panci, mereka lalu keluar menuju ke tempat kakek dan nenek itu duduk berdua di tepi laut. Bagaimanapun juga, San Hang masih merasa tegang, mengingat akan permainan yang dilakukan siang Bwe dengan masakan-masakan tadi. Hebat, masakanmu hebat, enci Bwe. Hebat, engkau harus mengajarkan kera memasak seperti itu kepada cuncun kata kakek itu menyambut mereka. Memang, enak, akan tetapi engkau telah membohongi kami, siang Bwe. Engkau telah mempermainkan kami orang-orang tua kata nenek Chua. Siang Bwe nampak tenang saja, tidak seperti San Hang yang merasa semakin tegang. Bibi Chua yang baik, kebohongan apakah yang telah kulakukan? Aku tidak pernah merasa mempermainkan kalian yang kuhormati dan apalagi Loko Ai yang kusayangi. Benar, cuncun, siang Bwe ini anak baik, mana ia mau membohongi kita dan mempermainkan kita kakek itu membela dengan suara sungguh-sungguh. Dasar engkau tolol dan piku nenek itu membentak Loko Ai yang segera diam dan menunduk dan takut-takut sehingga San Hang merasa kasihan melihatnya. Siang Bwe, engkau boleh membohongi dan mengelabdobi kakek pikun ini akan tetapi mana mungkin engkau dapat menipu aku? Masakanmu tadi memang harus kuakui lezat dan enak sekali, akan tetapi yang kau masak itu sama sekali bukan sup sirip naga laut, bukan pula masak daging setan laut dan goreng cacing gemuk. Kau kira aku? Tidak tabu. Sirip itu sirip ikan hiu yang dapat dibeli di toko makanan besar, daging saus tomat itu daging udang, dan goreng cacing itu goreng belut atau ular. Benarkah? Tanda petik. Gadis itu sama sekali tidak memperlihatkan wajah takut, bahkan tersenyum manis sekali dan mengeditkan matanya sebagai isyarat antara wanita kepada nenek itu. Ih, Bibi ini. Kenapa sih membongkar rahasia dapur wanita? Tentu saja. Di mana ada naga laut dan setan laut? Yang ku sebutkan itu hanyalah nama masakannya, memang nama masakan itu sup sirip naga laut, hanya namanya saja. Dibuatnya dari apa itu rahasia dapur? Demikian pula dengan setan laut dan cacing gemuk. Bibi, justru disitulah letak seni memasak. Bukankan daging ayam atau daging sapi tidak kita sebut bangkai ayam atau bangkai sapi? Padahal yang dimasak jelas bangkai. Binatang yang mati dinamakan bangkai, bukan? Coba kita katakan bahwa kita akan masak bangkai ayam atau bangkai sapi, siapa akan sudi memakannya? Aneh sekali bagi San Hang, akan tetapi juga melegakan hati. Nenek itu tidak marah, bahkan tersenyum dan nampak tertarik sekali. Hem, engkau memang cerdik sekali dan pandai memasak, siang bwe. Terima kasih atau pujian itu, Bibi. Pujian Bibi jauh lebih ku hargai daripada pujian Hang Ko atau Loko Ai. Aku sudah berjanji kepada Loko Ai untuk mengajarkan seni memasak kepadamu, Bibi. Tentu saja kalau Bibi suka. Hem, aku akan suka sekali, siang bwe. Mendengar ini, Loko Ai lalu menyambar tangan San. Hang, Hang Ko, mari kita pergi kebalik batu karang sana. Sudah waktunya aku mengajarkan Sin Kang perisai diri. Kepadamu dan tanpa menjawab, kakek yang nampak kegirangan mendengar Nenek Cho A akan belajar seni memasak dari siang bwe, sudah menariknya dan keduanya lalu berlari cepat dan lenyap di balik bukit karang. Untung sekali engkau dapat bertemu dan saling mencinta dengan seorang pemuda seperti kwe San Hang itu, siang bwe. Dan untung pula engkau bertemu pula dengan Loko Ai. Akan tetapi lebih untung lagi bahwa engkau Putri Nam Tok, yang biarpun jahat dan kejam, ku tahu berjiwa pahlawan. Andai kata engkau ini Putri Simo atau Tung Kiam, tentu aku tidak akan suka mengempunimu. Nah, karena engkau sudah berjanji kepada Loko Ai, cepat kau wajarkan aku seni memasak. Sesungguhnya tidak ada rahasia yang terlalu sulit dalam seni memasak, bibi yang baik. Menghidangkan masakan, harus memperhatikan semua hal yang mengenai kesukaan panca indera. Bukan hanya rasanya saja yang penting. Pertama sekali, kero memotong sayur atau daging dan kero memasaknya agar sayur atau daging itu tidak menjadi terlalu lunak atau terlalu keras, sehingga terasa mudah dan enak kalau dipungut dengan sumpit. Ih, sampai demikian telitinya. Tentu saja. Coba bibi bayangkan, bagaimana rasanya kalau kita menyumpit daging yang licin dan keras, atau yang lunak dan lemik sekali. Tidak enak rasanya, bukan? Jadi, kero memotong pun harus disesuaikan, jangan terlampau besar, jangan terlalu kecil sehingga enak kalau dijepit dengan sumpit dan tepat sekali besarnya kalau dimasukkan mulut. Harus dapat dimasukkan mulut setiap kali menjemput, tidak perlu digigit sepotong. Setelah ini dipelajari, harus pula diperhatikan selera meta. Titik. Meta. Apa hubungannya pula dengan masakan? Meta, tidak ikut makan bantah nenek itu. Itu salah besar, bibi. Justeru sebelum mengambil makanan dengan sumpit, sebelum merasakan rasanya, lebih dulu metu yang akan menilai. Masakan itu harus diatur sedemikian rupa sehingga menyedapkan perasaan meta. Potongannya yang rapi, warnanya yang menarik. Coba bayangkan kalau melihat masakan yang bentuknya jelek, warnanya keruh, warnanya kehitaman seperti warna yang kotor, apakah bisa menimbulkan selera? Berbeda kalau dagingnya nampak segar kemerahan, sayurnya nampak segar kehijauan, dan kuahnya pun nampak bersih kuning berminyak. Dari penglihatan ini saja masakan itu seperti menggapai dan mengundang orang untuk memakannya. Hmm, kau benar juga. Lalu apa lagi? Setelah memperhatikan meta, kita memperhatikan hidung. Ini penting sekali. Masakan yang kita buat harus mengeluarkan aroma yang sedap. Bahkan ini yang lebih dulu harus diperhatikan karena sebelum Matt melihat bentuk dan warna, hidung yang lebih dulu disambut bau sedap masakan itu. Kalau hidung sudah dirangsang, maka orangnya tentu akan berlari mencari-cari dari mana datangnya bau yang sedap itu, bahkan cacing perut pun mulai menari-nari kalau hidung sudah mencium bau sedap masakan. Dan tentu bibi tahu, bau sedap merangsang itu dapat ditimbulkan oleh bumbu-bumbu masakan, terutama sekali bawang putih, telur, pandan, jahe, arak, kecap, dan bumbu-bumbu lain. Kalau bumbu-bumbu itu terbawa uap, akan merangsang hidung dan menimbulkan selera. Nenek itu mengangguk-angguk, tidak dapat membantah kebenaran-kebenaran seni memasak itu. Kau tadi bilang semua panca indera perlu dirangsang seleranya. Kukira pendengaran telinga tidak membutuhkan rangsangan itu. Sama sekali tidak ada hubungannya telinga dengan masakan. Siapa bilang? Justru pendengaran telinga perlu dirangsang secara hebat. Karena itulah maka tadi aku menamakan masakanku itu sup sirip naga laut, daging setan laut saus tomat dan goreng cacing gemuk. Nah, bukanlah nama-nama yang aneh dan menarik itu menimbulkan selera setelah orang mendengarnya? Rumah makan yang dipimpin orang pandai tentu akan memberi nama-nama indah kepada pendengaran telinga itulah. Bukankah bibi sendiri juga tadinya terangsang setelah mendengar nama masakan-masakanku? Nenek itu tertawa. Hehehe, benar juga engkau. Sungguh engkau seorang ahli masak yang hebat, siang bwe. Nah, sekarang tentang rasa dari masakan itu sendiri. Ini yang tidak mudah, bibi. Kita harus awas, kita harus penuh perhatian dan cerdik. Kita harus mempelajari dulu bagaimana selera orang yang akan makan masakan kita. Setelah kita mengetahuinya, kita harus menyesuaikan masakan kita dengan seleranya. Akan tetapi pada umumnya, kalau kita belum mengenal seleranya, kita harus berhati-hati. Yang penting diperhatikan, jangan terlalu manis dan jangan terlalu asin. Kalau masakan kurang asin, mudah saja ditambah garam atau kecap asin, bukan? Kalau masakan kurang manis, dapat saja ditambah gula atau kecap manis. Akan tetapi bagaimana kalau sudah terlanjur terlalu asin atau terlalu manis? Makanan itu tentu akan ditolak. Juga kero memasak itu membutuhkan seni tersendiri, besarnya api untuk masakan apa, lamanya dimasak, apakah suatu masakan itu perlu ditutup atau dibuka, semua itu ada aturannya. Bagaimana untuk menghilangkan bau amis? Bagaimana untuk membuat? Daging ikan yang amis menjadi berbau sedap, bagaimana untuk membuat sayur yang baunya langu menjadi gurih? Mulailah siang buwee mengajarkan kero memasak, bahkan menuliskan beberapa resep dari masakan-masakan aneh dan langka yang dikarangnya sendiri. Bibi harus memperhatikan selera dari loko ai. Ingat, ia sudah tua, giginya sudah banyak yang ngompong. Kalau bibi membuat goreng kacang yang keras dan menyuguhkannya, tentu sebutir kacang dalam mulutnya tidak akan habis dimakannya setengah hari. Sebutir kacang itu hanya akan bermain kucing-kucingan, dikejar-kejar lidahnya dalam mulut dan tak dapat digegit hancur. Nenek itu kini terkekeh-kekeh geli dan mulai merasa suka kepada siang buwee. Gadis lincah jenaka ini memang pandai sekali mengambil hati orang. Karena itu, goreng cacing gemuk tadi, yang sesungguhnya daging belut, sebelum ku goreng, ku rebus dulu sehingga lunak. Juga loko ai tidak begitu suka rasa asin, lebih suka rasa manis. Pantas dia mencinta bibi, karena bibi juga manis, dulu waktu muda tentu manis sekali. Ihn, genit kau nenek itu memaki, akan tetapi sambil tertawa. Sementara itu, di balik bukit sana, loko ai mengajarkan sanhang menghimpun tenaga sakti, yaitu sin keng perisai diri yang amat hebat. Kalau saja dia belum makan jamur emas tentu dia tidak akan kuat menerima latihan sin keng sehebat itu, karena loko ai secara langsung mengoparkan sin kengnya untuk membuka semua jalan darah dalam tubuh sanhang. Pemuda itu diharuskan duduk bersila, mengadakan latihan pernafasan yang istimewa, kadang latihan itu harus dilakukannya sambil berdiri, telentang, telungkuk, bahkan berdiri jungkir balik dengan kepala di bawah. Latihan yang amat berat ini dilakukan selama satu minggu, siang malam hampir tak pernah berhenti, bahkan selama latihan, sanhang hanya diperbolehkan membasahi tenggorokannya saja, dan harus membiarkan perutnya kosong. Sementara itu, siang wei mengajarkan seni memasak kepada nenek cho'a, dan juga ia menerima latihan gin keng menunggang angin dari loko ai. Karena kini merasa suka sekali kepada siang wei, nenek itu pun mengajarkan ilmu langkah ajaib yaitu langkah berlingkar. Dengan ilmu langkah ini, dan dengan gin keng menunggang angin, siang wei kini dapat menghadapi serangan yang betapa hebat pun dari lawan tanpa khawatir karena ia pasti dapat menghindarkan diri. Setelah lewat seminggu, pada pagi hari ketika sanhang yang melakukan latihan bergantung pada batu karang dengan kepala di bawah semalam suntuk turun dari atas, dan siang wei baru saja bangun tidur, mereka tidak melihat lagi adanya kakek dan nenek itu. Mereka pergi begitu saja tanpa pamit. Memang mereka orang-orang aneh, atau mungkin juga mereka tidak ingin dilanda keharuan dan kesedihan karena perpisahan setelah mereka kini merasa suka kepada dua orang muda itu. Ih, mereka telah pergi tanpa pamit. Sungguh aku bodoh. Semestinya aku sudah dapat menduga ketika malam tadi mereka minta aku memenuhi janjiku, yaitu melakukan tari bida dari itu. Tarianmu itu indah sekali sanhang memuji. Ih, yang kau pikirkan itu saja. Lihat, mereka telah pergi meninggalkan kita tanpa pamit gadis itu bersungut. Sudahlah, wei emoi. Bukankah mereka pun sudah memenuhi janji, dan kita sudah diberi pelajaran ilmu-ilmu itu. Kita hanya tinggal mematangkan ilmu-ilmu itu lewat latihan saja. Kita harus berterima kasih kepada mereka. Setelah berkata demikian, sanhang lalu menjatuhkan diri berlutut di atas pasir pantai itu, membelakangi lautan. Suaranya terdengar lantang. Teo Chu berdua Ang Siang Buwe dan Kwe Sanhang mengaturkan terima kasih kepada kedua locian PWL Oko Aigu Kiyong San dan Cho Aeng Chun yang telah berkenan mengajarkan ilmu-ilmu kepada Teo Chu berdua. Melihat sikap ini dan mendengar suara sanhang yang bersungguh-sungguh, Siang Buwe merasa tidak enak untuk diam saja dan ia pun menjatuhkan diri berlutut di samping pemuda itu. Sikap ini saja sudah membuktikan akan cinta kasihnya kepada sanhang karena selamanya belum pernah siang buwe merendahkan diri dengan berlutut seperti itu. Setelah mereka bangkit kembali, sanhang memandang gadis itu dan bertanya, sekarang apa yang akan kita lakukan? Siang Buwe tersenyum senang. Begitu kakek dan nenek itu pergi, ia merasa menjadi pemimpin kembali. Ialah yang menentukan kemana mereka pergi, dan ia tahu bahwa sanhang hanya akan memenuhi semua keinginannya. Kemana lagi? Kita kembali ke kota Raja Katas yang Buwe. Eh, pemuda itu terbelalak memandang kepadanya. Ke kota Raja lagi? Mau apa, buwe emoy? Kita selalu menemui bahaya kalau berada di sana. Pertama kali ketika dijamu kaisar, kedua kalinya ketika mencari jamur emas. Dan sekarang engkau mengajak aku ke sana lagi? Mencari penyakit itu namanya. Gadis itu cemberut. Engkau tidak berani? Takut. Kalau begitu, biarlah aku sendiri yang ke sana, dan engkau tinggal saja bertapa di tepi laut ini, menjadi pertapa sampai tua, sampai menjadi udang kering. Eh, kenapa jadi udang kering? Melihat pemuda itu bertanya sungguh-sungguh, dengan heran, Siang Buwe tertawa. Kalau sudah tua dan bongkok, setiap hari terkena panas matahari di pantai, menjadi apalagi kalau tidak menjadi udang kering dan ia tertawa lagi, terpingkal-pingkal membayangkan kekasihnya itu menjadi seperti udang kering, tua bongkok dan kurus kering. Engkau memang nakal, harus kuhukum dengan ciuman. Sudah seabad lamanya rasanya tidak menciummu, Buwe Mue Sanhang hendak menangkap akan tetapi Siang Buwe mengelak. Sanhang cepat membalik dan menggunakan kecepatan untuk merangkul gadis itu, namun kembali tiba-tiba saja Siang Buwe terlepas. Dia menyambar lagi, lepas lagi dan akhirnya mereka seperti berlatih. Sanhang kagum bukan main. Gadis itu hanya melangkah ke sana-sini dalam bentuk lingkaran-lingkaran, namun anehnya, semua serangannya untuk menangkap gadis itu gagal. Siang Buwe memang memperaktekan ilmu yang dipelajarinya dari Lokoe dan Nenek Choa, dan ia girang bukan main karena kekasihnya tidak mampu menangkapnya, dan ia tertawa-tawa girang, mentertawakan Sanhang. Sanhang sengaja mempercepat gerakan dan berusaha sungguh-sungguh untuk menangkap karena dia pun ingin mereka berlatih bersama, dan sampai puluhan jurus diakluarkan, belum juga dia berhasil menangkap Siang Buwe. Akhirnya, dia berhenti dan kedua lengannya dikembangkan kedua tangan dibuka dan dia membuat gerakan menarik. Dan, Siang Buwe terhuyung ke arahnya sehingga jatuh ke dalam pelukannya. Sanhang mencium kedua pipinya, baru melepaskannya. Ih, engkau menggunakan ilmu siluman gadis itu berseru sambil memandang heran, kedua pipinya menjadi merah sekali karena ciuman tadi, merah karena jengah. Sanhang tertawa bangga. Itulah sinkang perisai diri, Buwe. Dengan sinkang itu, aku mengerahkan tenaga dan menarikmu. Padahal, ilmu ini belum kulatih sampai matang. Dan engkau pun hebat bukan main. Sampai payah aku menyerangmu. Kalau aku tidak memiliki sinkang perisai diri, agaknya sampai tua aku akan selalu mengejarmu dan tidak berhasil. Siang Buwe tertawa. Tak usah mengejar sampai tua aku akan datang sendiri padamu, Hanko. Kau kira aku tega membiarkan engkau mengejarku sampai tua? Sudahlah, belum waktunya kita bersenang-senang. Hayo kita ambil pakaian kita dan berangkat ke kota raja. Buwe, emoy, mau apa sih kita kesana? Nanti ku ceritakan di jalan, kata gadis itu dan mereka lalu memasuki gubuk dan mengambil buntalan pakaian mereka. Begitu keluar dari dalam gubuk, Siang Yi Buwe lalu mengerahkan tenaganya dan berlari cepat seperti terbang karena ia telah memperaktekan ilmu yang baru didapatkan dari loko ai, yaitu ilmu ginkeng menunggang angin. Tubuhnya meluncur dengan cepatnya sehingga San Hang kagum bukan main. Dia pun terpaksa harus mengerahkan seluruh tenaganya, dan dia pernah mendapat latihan ginkeng yang hebat pula dari seorang di antara Tian San Gau Sian, yaitu Bueng Sian Jin, dewa tanpa bayangan, akan tetapi harus diakuinya bahwa kalau gadis itu telah menguasai ilmu menunggang angin dengan sempurna, akan sukarlah baginya untuk dapat menandingi kecepatan larinya. Ketika mereka memasuki kota raja, mereka sengaja masuk di waktu senja sehingga cuaca sudah hampir gelap dan para petugas jaga di pintu gerbang tidak mengenal mereka. Dan tentu saja San Hang merasa heran sekali ketika gadis itu langsung mengajaknya menuju ke sebuah bengkel pandai besi yang suka membuat senjata. Bengkel itu terletak di sudut kota. Tukang pandai besi yang bertubuh gendut dan berkulit hitam, usianya sekitar 40 tahun, menyambut mereka. Wajahnya yang jujur dan keras seperti wajah pandai besi pada umumnya, tidak menyembunyikan kekagumannya ketika melihat siang buwe. Melihat dandanan kedua orang muda itu tidak menyolok sebagai dandanan orang Kang Ou, dan mereka juga tidak membawa senjata, si pandai besi itu menyambut mereka seperti orang-orang biasa bukan ahli silat. Kongcu, Chuan Muda, dan Xio Chia, Nona Muda, hendak membeli alat apakah? Atau nanda memesan sesuatu? Apakah engkau tukang besi yang sudah pandai? Tiba-tiba siang buwe bertanya. Aduh, pikir Sanhang, kekasihnya ini terlalu jujur, kalau bicara tanpa pakai sungkan-sungkanan lagi. Akan tetapi agaknya sikap seperti itu malah menyenangkan si tukang pandai besi. Dia tersenyum lebar dan mukanya yang sudah hitam menjadi tambah hitam karena setiap hari dekat api itu, kini seperti terbelah dan nampak giginya saja yang putih dan besar-besar. Hahaha, tentu saja, Nona. Aku sukong berani mengaku bahwa di seluruh kota raja ini tidak ada yang dapat mengalahkan aku dalam hal pembuatan alat apa saja. Dari baja. Hanya guruku yang mengalahkan aku, akan tetapi dia telah meninggal dunia. Bahkan seluruh panglima dan perwira, memesan pedang dan golok kepadaku. Aku yang memilihkan bahannya, membuat modelnya, dan anak buahku yang mengerjakannya. Hmm, aku sudah mendengarkan hal itu. Kalau tidak begitu, tentu aku tidak akan datang ke sini, kata siang buwe. Akan tetapi aku sangsi apakah engkau akan mampu membuat sebatang pedang seperti contoh yang ku gambar ini. Hahaha, pedang macam apapun, bentuk apapun, sudah pasti aku sanggup membuatnya. Perlihatkan gambar itu kepadaku, Nona, kata sukong dengan bangga. Dia mempersilahkan dua orang tamunya duduk menghadapi meja yang diterangi oleh lampu gantung besar. Siang buwe mengeluarkan sebuah gulungan dari dalam buntalan pakaiannya dan membuka gulungan kertas itu di atas meja. Diam-diam Sanhang terkejut melihat gel gambar pedang itu. Dia segera mengenalnya. Itulah pedang yang dipergunakan oleh Bu Tiong Sin, yang oleh panglima Yelyu Jutai dinamakan pedang dewa hijau atau pedang asmara. Melihat pedang yang bentuknya biasa dan bahkan buatannya kasar itu sukong tertawa. Hahaha, pedang seperti ini, dalam waktu dua hari saja aku mampu menyelesaikannya, Nona. Hem, jangan pandang rendah dulu, sobat, kata Siang Buwe. Pedang yang kupesan ini harus dibuat dari baja atau besi yang warnanya kehijauan. Sanggupkah engkau? Pandai besi itu nampak tertegun. Besi hijau? Baja hijau? Maksudku, memberi warna agar pedang itu mempunyai warna kehijauan, seperti hijaunya daun muda, begitu. Bisakah engkau? Atau tidak becus? Bilang saja kalau tidak mampu, kata Siang Buwe, sengaja mengejek. Hei, ii, Nona, hati-hati sedikit dengan bicaramu. Aku, Sukong Pandai besi terbesar di Kota Raja, bahkan di seluruh provinsi, tidak mampu membuat pesanan seremeh ini saja. Huh, apa sukarnya membubuhkan warna pada pedang itu? Mau warna merah, kuning, hijau atau hitam, mudah saja. Dan warna itu tidak luntur? Tanggung tidak luntur, asal berani saja membayar biayanya. Berapa biayanya untuk membuat pedang ini? Kalau pedang biasa, cukup lima tel, kalau harus diberi warna kehijauan, menjadi sepuluh tel, selesai dalam lima hari. Selesaikan dalam dua hari dan kau akan kubayar tiga puluh tel, kata Siang Buwe. Tukang besi itu terbelalak, lalu mengangguk-angguk. Tentu bisa, pasti bisa, akan tetapi harus diberi uang muka. Tanda petik. Siang Buwe mengeluarkan lima belas tel perak dan memberikannya kepada tukang besi itu. Dua hari lagi aku datang mengambil pedang itu dan kubayar kekurangannya ketika meletakkan uang itu ke atas meja, diam-diam Siang Buwe mengerahkan tenaga sinkangnya dan beberapa potong perak itu masuk ke dalam meja kayu. Ketika tukang besi itu hendak mengambilnya dan mendapat kenyataan betapa potongan-potongan perak itu menancap di meja dan sukar dicabut, dia terbelalak dan baru dia tahu bahwa dia berhadapan dengan seorang gadis yang lihai. Sekali. Perbuatan itu jelas merupakan peringatan bahwa dia tidak boleh main-main dan tidak boleh melanggar janjinya. Jangan khawatir, Lih Yap, akan saya selesaikan pedang itu dalam dua hari katanya dan kini dah menyebut Lih Yap, pendekar wanita, bukan Xio Chia, nona muda, lagi. Setelah mereka meninggalkan bengkel pandai besi itu, San Hang tak dapat menahan keheranan dan keinginan tahunya. Dwee Moi, untuk apa sih hengkau membuat pedang seperti itu? Bukankah itu merupakan tiruan dari pedang asmara yang diceritakan oleh Ye Liu Chiang Kun dan yang pernah kita lihat dipergunakan oleh Bu Tiong Sin itu? Gadis itu memandang kepada kekasihnya dan tersenyum. Wah, ternyata engkau cerdik juga, Hang Koko. Dipuji seperti itu, wajah San Hang menjadi kemarahan. Airh, semua orang juga tahu bahwa yang kau suruh buatkan oleh tukang besi itu adalah tiruan pedang asmara. Akan tetapi untuk apa? Gadis itu hanya tertawa. Untuk apa? Aku sendiri belum tahu, akan tetapi aku yakin pasti sekali waktu ada gunanya. Untuk persiapan saja. Hang Koko, lupakah hengkau akan pesan Ye Liu Chiang Kun bahwa kita harus merampas pedang asmara itu, bahkan dia telah memberikan pedang itu kepadamu? San Hang mengangguk. Akan tetapi aku tidak melihat hubungannya hal itu dengan pedang palsu itu. Kembali Siang Bwee hanya tertawa. Kita lihat sajalah nanti, Hang Koko. Aku sendiri pun belum tahu apa kegunaannya. Mari kita mencari tempat bermalam, yang kecil dan sepi saja agar tidak menarik perhatian orang. Atau ah, lebih baik kalau kita bermalam di luar kota raja. Saja. Di sini terlalu berbahaya. Kita sudah mulai dikenal orang. Mari kita keluar dari pintu gerbang sebelum ditutup. San Hang seperti biasa, tidak banyak membantah biarpun dia tidak tahu kemana mereka akan pergi. Dia menyerahkannya saja kepada Siang Bwee karena dia harus mengakui bahwa dalam banyak sekali hal, gadis itu lebih pintar daripada dia dan memang sepantasnya kalau memimpin. Onol Dewi Kazet Budis Nolo. Kaisar Kerajaan Chin baru, yaitu Wai Wong, adalah seorang kaisar yang tidak bertanggung jawab terhadap pemerintahan, negara dan bangsanya. Dia terlalu mementingkan diri sendiri sehingga segala tindakan yang diambilnya di hidang politik pun diselaraskan dengan kepentingan pribadinya. Dia tidak malu-malu untuk mengambil hati Jenghis Khan untuk menyatakan kelemahannya terhadap bangsa Mongol yang menyerbu dari utara itu. Semua itu dia lakukan saking takutnya akan ancaman terhadap keruntuhan kerajaannya yang berarti berakhirnya kemuliaannya. Setelah dia menyerahkan upeti sebagai pesangon kepada Jenghis Khan dan pasukannya, tanpa mempedulikan perasaan para menteri dan pejabat tinggi yang merasa terhina dan tersinggung, Kaisar Wai Wong kini merasa aman. Dianggapnya bahwa dia telah berhasil menyogok pemberontak Mongol Jenghis Khan dan berhasil membuat penyerbu dari utara itu tidak melanjutkan ambisinya. Dia, mulai lagi dengan kehidupannya yang penuh keroyalan dan kesenangan. Hampir setiap hari dia berpesta pora, seolah-olah negaranya baru saja bebas dari ancaman bahaya. Kaisar ini memang mempunyai banyak sekali hobi. Selain berburu binatang di hutan, dia pun terkenal sebagai seorang pemburu wanita cantik. Tak, terhitung banyaknya selir dan dayang memenuhi istananya. Dia sendiri sampai tidak ingat lagi berapa banyak wanita cantik dan muda yang mengelilinginya, tidak tahu berapa jumlah selir dan dayangnya. Andai kata ada dua-tiga orang lenyap di antara mereka, agaknya dia pun tidak akan tahu. Dan dia seorang pembosan. Jarang ada selir atau dayang yang menjadi penghibur dekatnya lebih dari setahun lamanya. Baru beberapa bulan saja dia sudah merasa bosan dan mencari penggantinya yang baru. Akan tetapi pada waktu itu, ada seorang selir yang amat disayang oleh Kaisar Waiwong. Selir ini seorang gadis peranakan suku dari barat yang amat cantik jelita dan manis, putri seorang kepala suku yang ditalukan dan menjadi tawanan. Oleh Kaisar, gadis ini segera dijadikan selir dan amat disayangnya, ia diberi nama Xianghui oleh Kaisar dan dalam waktu beberapa bulan Kaisar tak pernah dapat berpisah semalampun dari selir barunya itu. Biarpun Xianghui selir yang baru berusia 18 tahun itu, selalu kelihatan berduka karena sama sekali tidak senang menjadi selir Kaisar itu dan selalu teringat kepada keluarganya yang terpaksa ditinggalkan bahkan ayahnya dan beberapa orang saudara laki-lakinya tewas dalam perang melawan pasukan kerajaan Chin, nernun kecantikannya yang khas itu tak pernah membosankan hati Kaisar Waiwong. Pada suatu malam yang dingin dan gelap. Tidak seperti biasanya, istana nampak sunyi malam itu. Sebelum Kaisar tergila-gila kepada selirnya yang baru dia selalu mengadakan pesta pora dengan para selir dan dayangnya, makan minum dan menyaksikan tari-tarian dan dihibur oleh para selirnya sampai bangkit geirahnya dan dia akan memilih beberapa orang di antara mereka untuk melayaninya di dalam kamarnya. Akan tetapi sekarang, sore-sore dia sudah berada di kamar bersama Xianghui dan selir ini, tidak seperti selir lain, dalam keadaan bersedih itu ia sama sekali tidak pernah ada permintaan apapun, tidak pula ingin dipestakan. Bahkan untuk makan pun, hampir setengah dipaksa oleh para dayang pelayan. Dan kalaupun ia mau melayani geirah Kaisar, hal itu dilakukan karena terpaksa, dengan setengah hati bahkan kadang merasa dirinya diperkosa. Malam itu dingin dan sunyi. Hanya para penjaga dan peronda yang nampak di gardu-gardu penjagaan, dan ada yang melakukan perondaan. Mereka pun merasa tenang dan aman. Siapa yang berani mengganggu istana? Selain terjaga oleh pasukan penjaga yang terdiri dari dua losin prajurit, juga masih ada pasukan pengawal yang bertugas di dalam, dan masih ada lagi jagoan-jagoan istana yang berkepandaian tinggi. Hanya orang yang bosan hidup saja akan berani datang memasuki istana dengan niat buruk. Akan tetapi pada malam yang gelap, dingin dan sunyi itu, para penjaga yang merasa aman sehingga kurang waspadat tidak melihat adanya dua sosok bayangan tubuh orang yang berkelebatan dengan amat cepatnya, bagaikan bayangan setan saja. Mereka itu adalah dua orang pemuda yang memiliki gerakan yang luar biasa ringannya dan setiap kali meloncat kaki mereka tidak menimbulkan suara di atas genteng, dan mereka itu kadang menyelinap dan bersembunyi di wungan bangunan istana sambil mengintai ke bawah. Kalau keadaan sudah aman, yaitu para peronda sudah lewat, baru mereka bergerak lagi ke depan, menuju ke bangunan induk, lalu menyelinap ke atas wungan istana bagian puteri. Siapakah dua orang muda itu? Mereka bukan orang-orang biasa, hal itu mudah diketahui dari gerakan mereka yang luar biasa cepat dan ringannya. Dan memang mereka adalah Cu Si Hon dan Kok Le Ki. Seperti kita ketahui, Cu Si Hon adalah putera Tung Hai Kiamong Cu Selem atau yang lebih dikenal dengan sebutan Tung Kiam, Pedang Timur, Datuk Besar di wilayah timur. Cu Si Hon pemuda berusia 23 tahun ini telah mewarisi ilmu-ilmu ayahnya. Dia tampan, gagah, pandai sastra dan silat, juga pandai bicara dan lincah, pakaiannya selalu mewah dan sikapnya sopan seperti seorang sastrawan sejati. Namun, dibalik semua gemerlapan itu, dia memiliki hati yang angkuh, kejam, dan cabul. Terutama sekali dia amat tinggi hati, tidak pernah menghargai orang lain, kecuali hanya ayahnya sendiri. Ada pun pemuda yang kedua itu tidak kalah tampannya. Wajannya tampan sekali, gerak-geriknya halus dan dia pesolek dengan pakaian yang mewah dan nyentrik, topinya berbulu dan sabuknya dari emas. Namun dia juga tidak kalah kejamnya. Hanya bedanya, kalau Cu Si Hon seorang matuk keranjang yang cabul, Kok Taiki atau lebih terkenal dengan sebutan Kok Kong Cu ini orangnya angkuh dan sinis terhadap wanita, karena dia tahu akan kemampuannya menaklukan setiap orang wanita melalui ketampanannya, kepandayanya, maupun kekayaannya. Kalau Cu Si Hon suka merayu wanita, sebaliknya Kok Kong Cu bersikap acuh, dan hal ini bahkan agaknya mempunyai daya tarik yang lebih kuat bagi sebagian kaum wanita. Mau apakah dua orang pemuda sesat yang amat lihai dan berbahaya itu berkeliaran di istana pada malam gelap seperti itu? Seperti kita ketahui, dua orang itu telah bekerjasama untuk membantu ayah dan guru mereka yang juga sudah bersekutu, yaitu Simo dan Tung Kiam, untuk membantu gerakan orang-orang Mongol. Mereka berdua pergi ke kota. Raja dan berdiam di atas loteng rumah seorang matu-matu Mongol, seorang keturunan Hon Mongol yang dijadikan matu-matu oleh Jemnis Khan dan membuka sebuah toko di kota raja itu. Dengan memperlihatkan surat ayahnya, Simo, Chu Sihon dan Kok Ngcu diterima dengan hormat oleh Ciko An, matu-matu Mongol itu. Setelah tahu bahwa dua orang pemuda itu adalah putra dan murid Simo dan Tung Kiam, Ciko An bersikap hormat sekali dan menyembunyikan mereka di dalam kamar yang mewah di satu oteng, atas tokonya. Juga dia lalu memberitahu kepada mereka tentang jaringan matu-matu yang membantu Mongol, betapa mereka semua telah siap siaga kalau sewaktu-waktu pasukan Mongol menyerbu. Akan tetapi, sementara ini mengapa kita tidak mengadakan gerakan-gerakan untuk melemahkan musuh Kok Ngcu bertanya. Apakah yang dapat kita lakukan? Kok tai hiap? Tanya Ciko An. Kalau kita mengadakan keributan dan pengacauan, hal itu berbahaya sekali karena pemerintah di sini tentu akan mengetahui adanya jaringan matu-matu dan tentu akan mengadakan operasi pembersihan dan gerakan kita menjadi tidak leluasa lagi, bahkan berbahaya. Pekerjaan kita nanyayah mengamati keadaan pemerintah, kekuatan pasukannya dan lain-lain perubahan yang terjadi di istana. Bukan membuat kekacauan sebelum terjadi penyerbuan pasukan kita dari utara. Kalau pasukan kita menyerbu, barulah kita memergunakan kekuatan untuk menyerang penjaga pintu gerbang dan mengadakan kekacauan di dalam kota untuk melemahkan pertahanan musuh dan membantu masuknya pasukan kita dari luar. Biarpun Si Hon dan Kok Kong Chu merupakan dua orang pemuda gemblengan yang lihai sekali ilmu silatnya, namun mereka bukan ahli siasat perang, tidak mengerti pula tentang tugas matu-matu, oleh karena itu mereka pun tidak dapat membantah keterangan Ciko An yang menjadi rekan mereka. Oleh ayahnya Si Hon juga hanya dipesan agar membantu Ciko An yang memimpin jaringan matu-matu di kota raja. Namun Kok Kong Chu adalah seorang yang angkuh. Apa sih sukarnya menaklukan pemerintah yang sudah lemah ini? Kaisarnya pun hanya mampu bersenang-senang, begitu ku dengar beritanya. Kalau saja kita bunuh kaisar itu tanpa menimbulkan keributan, tentu akan terjadi kekacauan yang amat melemahkan istana dan hal ini akan amat menguntungkah kita. Ciko An mengerutkan alisnya lalu tertawa. Kenapa tertawa? Apanya yang lucu? Apakah memandang remeh kemampuanku Kok Kong Chu menegur dan Ciko An segera menghentikan tawanya? Dia sudah berpengalaman dan tahu bahwa dia menghadapi orang-orang muda yang lihai, namun yang belum berpengalaman dan hanya mengandalkan keberanian saja. Sama sekali tidak memandang remeh, Kok Kong Chu. Aku tahu bahwa Jiwi Kong Chu, Cuan Muda berdua, adalah Tai Hiap, pendekar besar, putra-putra dari dua orang locian PWE, orang tua sakti, yang sudah amat terkenal namanya. Akan tetapi, bagaimana mungkin kita membunuh seorang kaisar? Dia tinggal di istana yang kuatnya seperti benteng. Baru ingin bertemu dan berhadapan muka saja sukarnya sama dengan menemui Dewa di langit. Sebelum kita dapat berhadapan dengan kaisar, kita akan dihadapi ratusan orang pasukan, dan banyak jagoan istana yang amat lihai. Hem, agaknya engkau masih terlalu memandang rendah kepada kami, Cito Aku. Bagi kami, memenggalah leher. Kaisar tua itu, apa sukarnya? Kita mampu membunuh kaisar malam ini juga? Bukan begitu, Sihon kata Kok Kong Chu. Sihon juga seorang pemuda yang sombong dan tinggi hati, akan tetapi dia lebih tahu akan keadaan istana dibandingkan Kok Kong Chu. Dia tahu bahwa membunuh kaisar bukanlah pekerjaan main-main, dan sama sekali tidak mudah, bahkan hampir tidak mungkin. Akan tetapi tentu saja dia merasa malu kalau kalah congkak, maka mendengar ucapan Kok Kong Chu, dia mengangguk. Cito Aku. Memang tidak mudah menyusup ke istana dan membunuh kaisar, akan tetapi kalau kami berdua yang berusana melakukannya, kukira ada kemungkinan berhasil. Setidaknya, kami akan dapat mengacau istana tanpa mendatangkan kecurigaan kepada To Aku atau kawan-kawan lain. Kami dapat bertindak sebagai seorang pencuri di istana, atau pencuri puteri, hehehe. Kok Kong Chu mengenal Sihon yang ngigelap perempuan, maka untuk menarik hati kawan itu, dia berkata, memang kabarnya di istana banyak terdapat puteri yang secantik bidadari. Kalau kita tidak menghasil membunuh kaisar, kita dapat menculik dua orang puteri, dengan demikian istana akan geger dan wibawa kaisar akan menurun banyak, Ciko An tidak dapat melarang. Dia tahu bahwa biarpun dia yang memimpin jaringan mat-matu di kota raja, akan tetapi kalau dua orang pemuda ini diperbantukan, dia tidak mungkin dapat mengatur kedua orang itu sekehendak hatinya. Mereka terlalu lihaid dan kalau dia memaksakan kehendaknya, jangan-jangan mereka malah akan memusuhinya. Demikianlah, pada malam yang gelap, dingin dan sunyi itu, Kok Kong Chu dan Sihon mempergunakan ilmu kepandayan mereka, atas petunjuk mat-matu anak buah Chi. Ko An yang sudah mempelajari keadaan penjagaan di sekitar tembok pagar istana, masuk melalui bagian tembok yang tidak begitu rapat penjagaannya karena di luar tembok itu terdapat sebuah anak sungai yang cukup lebar. Akan tetapi di seberang sungai itu tumbuh sebatang pohon yang besar dan inilah yang dijadikan jembatan oleh Kok Kong Chu dan Sihon. Menyeberangi anak sungai dengan perahu tidak mungkin karena hal itu pasti akan nampak oleh para penjaga. Juga berenang ke arah tembok amat sukar karena air sungai di bagian itu terlampau dras dan arusnya kuat sekali karena menurun. Dari atas pohon itu, Kok Kong Chu meluncurkan anak panah yang ada kaitannya dan akhirnya anak panah berkaitan yang dipasangi tali itu berhasil mengait tembok. Sebatang tali yang cukup kuat kini direntang dari tembok ke pohon itu. Dan kini kedua orang pemuda itu, seperti para pemain akrobat yang ulung, menggunakan ginkeng mereka, berlari di atas tambang itu dari pohon menuju ke tembok. Karena malam gelap dan gerakan mereka cepat, maka penyeberangan aneh ini yang sama sekali tidak pernah disangka para penjaga, tidak sampai terlihat siapapun dan mereka berdua akhirnya dapat melompat kebalik pagar tembok, memasuki lingkungan istana. Dengan ilmu kepandayan mereka yang tinggi, dua orang muda itu berhasil meloncat ke atas wuungan istana dan mereka pun mencari-cari di mana tempat tinggal atau lebih tepat lagi, tempat tidur kaisar karena maksud penyusupan mereka ke istana adalah untuk membunuh kaisar. Akan tetapi, setelah berputar-putar sampai lebih dari satu jam di atas wuungan bangunan istana, dengan bahaya setiap saat akan terlihat para penjaga, belum juga mereka dapat menemukan di mana adanya kamar kaisar. Bahkan dari atas tidak ada sedikit lubang pun yang dapat. Mereka masuki untuk turun ke bawah, kecuali melalui luar bangunan. Wuhungan di sini tidak sama seperti wuhungan dan genteng rumah-rumah biasa. Tidak mungkin ada penjaga masuk istana melalui genteng yang demikian kuat buatannya dan di bawah genteng masih ada lapisan langit-langit yang kuat pula. Satu-satunya jalan adalah memasuki istana dari bawah, padahal di bawah terdapat banyak penjaga di mana-mana, bahkan selalu ada sepasukan penjaga yang melakukan perondaan. Sambil mendekam di wuhungan yang paling gelap, keduanya beristirahat dan berbisik-bisik. Wah, ternyata sukar juga mencari kamar kaisar, bisik sihan. Bagaimana kalau kita turun dan mencoba memasuki istana dari luar? Kok Kongcu mengerutkan alisnya dan menggeleng kepala? Tidak ku sangka bangunannya begini kokoh kuat. Tidak mungkin masuk dari atas. Dan kalau masuk melalui bawah, andai kata kita mampu menyelingap melalui pintu atau pagar dan sudah masuk ke dalam, kita pun tidak tahu di mana kamarnya. Padahal bangunan ini begini luas. Dan kalau kita terjebak ke dalam sukar pula untuk lolos. Ku rasa kurang menguntungkan kalau masuk dari bawah. Dari Cito Aku Aku hanya mendapat kegambaran yang kasar saja, bahwa di sini merupakan bangunan induk tempat tinggal kaisar. Akan tetapi kamarnya amat banyak dan entah yang mana kamar kaisar. Menurut Cito Aku, bangunan di samping kiri dan kanan adalah tempat tinggal para pangeran, sedangkan bangunan di belakang yang lebih rendah dan banyak tamannya itu adalah istana bagian puteri. Kok Kongcu menarik napas panjang? Benar juga kata Cito Aku bahwa membunuh kaisar bukan merupakan hal yang mudah. Apakah kita harus pergi lagi dengan tangan kosong ah? Rugi kalau harus pulang dengan tangan kosong. Mari kita lihat di bagian puteri sana. Siapa tahu di sana terdapat lowongan untuk masuk. Kita dapat mencuri harta pusaka, atau puteri, Sihon menyeringai, gembira membayangkan akan dapat memondong seorang puteri yang cantik jelita seperti didadari. Bagi putera Tung Kiamini, harta benda tidak mempunyai daya tarik lagi karena sejak kecil dia hidup dalam keadaan yang berlebihan dan mewah. Gadis-gadis biasa pun tidak menarik hatinya karena sejak remaja dia sudah kenyang bergaul dengan wanita cantik. Akan tetapi, selama hidupnya belum pernah dia berdekatan dengan seorang puteri istana. Melihat pun belum. Maka tidak mengherankan apabila dia mengusulkan untuk mengunjungi istana bagian puteri yang menurut kabar yang pernah didengarnya, disitulah pusat wanita-wanita yang paling hebat di dunia. Sebaliknya, biarpun sikapnya selalu angkuh terhadap wanita, namun hati kokongcu tertarik pula untuk mendapatkan seorang puteri istana. Ayahnya Simo mengatakan bahwa diaklak harus menikah dengan satu di antara dua orang gadis, yaitu puteri Nam Tok atau puteri Pak Ong. Biarpun di dalam hatinya dia tidak setuju, akan tetapi dia tidak membantah. Dia lebih suka memperistri seorang puteri istana daripada puteri Nam Tok atau puteri Pak Ong. Kalau dia menikah dengan puteri Kaisar, dengan sendirinya derajatnya akan naik tinggi. Karena pikiran begitulah maka dia pun mau saja si Han mengusulkan untuk pergi ke istana bagian puteri di sebelah belakang. Dan memang cocok seperti keterangan yang mereka dapatkan dan cikan. Ketika tiba di atas wuungan perumahan yang mungil-mungil dari istana bagian puteri, mereka melihat bahwa penjagaan tidaklah seketat di istana. Induk tempat tinggal Kaisar. Bahkan para prajurit pengawalnya pun terdiri dari Taikam, laki-laki kebiri, yang sebagian besar berperut gendut. Mereka nampak melakukan penjagaan dengan malas-malasan, tidak seperti para prajurit pengawal yang berada di istana bagian pusat. Ketika mereka berdua mengintai dari atas wuungan bangunan terbesar, mereka melihat kesibukan di sebelah barat atau di sekitar taman bunga yang terindah di antara para taman bunga yang banyak terdapat di situ. Taman bunga ini dikelilingi tujuh buah pondok yang indah sekali buatannya, dan di tempat itu agaknya sedang diadakan suatu kesibukan karena nampak banyak petugas Taikam hilir mudik. Mereka cepat mengintai dan melayang turun, mendengarkan percakapan dua orang prajurit Taikam yang sedang meninggalkan taman itu sambil membawa keranjang-keranjang kosong. Airh, tiap kali ada pesta, kita saja yang payah. Pekerjaan banyak, badan payah, kurang tidur, masih banyak dicela lagi, seorang di antara mereka yang perutnya gendut mengomel. Orang kedua yang kepalanya botak menghela nafas panjang. Perlu apa mengomel? Sekali ini masih mending. Putri Siao Chen ini tidak begitu manja, tidak banyak lagak sehingga pesta ulang tahunnya ini dibandingkan dengan pesta ulang tahun para putri lain dapat dikatakan sederhana. Tanda petik. Benar juga, tidak seperti pesta ulang tanun putri Siao Kim dua bulan yang lalu, amat mewahnya. Tentu saja, ingat ya putri siapa ibunya juga. Tanda petik. SSS TTT, tahan mulutmu. Kau kepingin mampu stegur kawannya. Setelah dua orang para jurid Taikam itu lewat, Kok Kong Cu dan Si Han saling pandang. Mereka hanya dapat saling melihat wajah masing-masing seperti bayangan saja namun mereka tahu Banwa masing-masing tersenyum senang mendengar bahwa ada seorang putri istana sedang mengadakan pesta. Tentu para putri itu berkumpul semua di taman itu. Tinggal pilih. Akan tetapi juga sukar karena dengan berkumpulnya demikian banyak wanita, dan sibuknya para petugas, berarti makin sukarnya pula melakukan niat mereka untuk menculik putri. Dengan berindap-indap akhirnya mereka dapat mendekati taman dan keduanya, bagaikan dua ekor kera, meloncat dan bersembunyi ke dalam pohon besar yang daunnya lebat. Dari tempat itu mereka dapat melihat semua kegiatan itu. Benar saja, sedikitnya ada 20 orang putri berkumpul mengelilingi meja besar sedang berpesta. Lebih banyak lagi gadis-gadis da yang berdiri dan hilir mudik di sekeliling meja untuk melayani para putri itu. Terdengar suara ketawa mereka dan baru mereka berdua tahu bahwa apabila berada di tempat sendiri, para putri bangsawan itu tiada bedanya dengan gadis-gadis lain, bergurau dan tertawa-tawa, tidak nampak agung dan membuat orang merasa rendah diri dan takut. Diterangi lampu-lampu gantung, diantaranya empat terbesar di empat penjuru, digantungkan di tiang bambu, dapat dilihat betapa wajah mereka itu memang cantik-cantik sehingga sukarlah bagi kedua orang pemuda itu untuk menentukan siapa di antara mereka yang paling cantik. Untung bagi Kok Kong Cu dan Si Han bahwa para wanita cantik itu, dari para putrinya, para dayang yang melayani, dan para pelayan yang lebih tua dibantu joleh pelayan-pelayan pria Taikam yang berada paling luar, membuat gaduh dengan obrolan dan gurauan mereka. Sehingga dua orang pemuda itu dapat berbisik-bisik mengatur siasat, tanpa khawatir terdengar orang lain. Mereka mengatur siasat dan karena keduanya memang cerdik dan licik sekali, maka sebentar saja mereka sudah mengatur rencana siasat yang amat cerdik. Bahkan mereka mengatur siasat secermatnya dan membagi pekerjaan, sampai memperhitungkan jalan keluar kalau dikejar musuh. Setelah rencana mereka matang, kedua orang pemuda itu lalu meloncat turun dari atas pohon dengan gerakan ringan kali, lalu keduanya berpisah, Kok Kong Cu menyusup ke kanan dan Si Han menyusup ke kiri. Mereka menyusup-nyusup dan menyelinap di antara semak-semak dan tumbuh-tumbuhan bunga di taman itu. Dua peristiwa itu terjadi dalam waktu yang sama dan memang hal ini sudah diatur. Tiba-tiba saja sebuah di antara pondok-pondok itu, yang pada saat itu kosong karena semua orang berada di taman yang menjadi tempat pesta malam itu, dan tiba-tiba pula empat buah lampu gantung yang paling terang dan tergantung di atas tiang bambu itu padam berturut-turut setelah mengeluarkan suara keras karena disambar batu dari bawah. Keadaan menjadi remang-remang dan para wanita itu menjerit-jerit, apalagi setelah melihat adanya kebakaran di pondok paling sudut. Kebakaran Kebakaran orang-orang berteriak-teriak dan para pengawal taikam berlari-larian. Semua orang segera berusaha untuk memadamkan api dan agaknya semua orang lupakan keandahan pecahnya empat buah lampu gantung itu. Dalam keadaan remang-remang itu, para putri menjerit-jerit dan berlari-larian dengan kacau. Dalam keadaan kacau itulah, dua sosok bayangan berkelebat dan dua orang pemuda itu telah berhasil menotok roboh dan memanggul tubuh lemas seorang putri di pundak masing-masing. Mereka tidak memilih-milih lagi. Karena suasana kacau dan keadaan remang-remang, akan tetapi mereka yakin bahwa yang mereka culik adalah putri karena tadi mereka telah mengenal pakaian para gadis bangsawan itu. Apalagi mereka tadi melihat bahwa mereka semua adalah gadis-gadis remaja yang amat cantik jelita. Seperti yang telah mereka rencanakan semula, kini mereka melarikan dua orang putri itu ke kamar mereka di loteng rumah metu-metu mongol bernama Cikoan itu. Di dalam kamarnya di loteng itu, Cusihan memperlihatkan watak aslinya yang cabul, kejam dan jahat. Segala kebersihan dan kesepanan yang hanya dipakai sebagai kedok saja itu ditanggalkan. Belum pernah selamanya, dalam petualangannya dengan wanita, dia mendapatkan seorang putri dari istana. Maka kini, tanpa membuang waktu lagi, dia pun memperkosa putri itu dengan rakusnya, seperti seekor anjing kelaparan menemukan seonggok daging segar. Dia tidak mempedulikan ratap dan rintihan gadis itu, sama sekali tidak mengenal kasihan, bahkan ratapan putri itu memasuki telinganya seperti dendang yang merdu, yang menambah semangat dan gairahnya yang tak kunjung berkurang. Berbeda sekali dengan Kok Taiki. Kok Kongcu ini adalah seorang yang juga amat kejam. Akan tetapi terhadap wanita dia bersikap angkuh. Semua wanita di dunia ini harus tunduk kepadanya, demikian pendiriannya. Dia menganggap diri sendiri yang paling hebat sehingga tidak mungkin wanita tidak suka kepadanya. Dia masih muda, sedang kuat-kuatnya, tampan dan halus, kaya raya, pembawaannya seperti seorang pelajari yang bangsawan saja. Kesombongan ini bukan tak berdasar karena memang dia tampan memang banyak wanita tertarik dan kagum kepadanya. Tentu saja wanita yang tertarik oleh ketampanan, kehalusan sikap dan kemewahan pakaiannya. Wanta yang belum mengenal wataknya. Karena wataknya ini, tidak seperti Ju Sihan Putra Si Tin Moong ini tidak langsung memperkosa puteri tawanannya kera kasar begitu saja. Dia bahkan mengajak puteri itu mengintai ke kamar Si Han untuk memperlihatkan kepada puteri tawanannya itu bagaimana saudaranya, puteri yang lain, mengalami perkosaan yang amat mengerikan. Ju Han tentu saja tahu bahwa kok tai dan tawanannya mengintai, akan tetapi dia tidak peduli, bahkan merasa bangga. Nah, dengar dan lihat baik-baik, kalau engkau bersikap manis kepada ku menyerahkan diri dengan sukarela melayaniku dengan penuh cinta, aku tidak akan menyerahkan engkau kepada kawanku yang kelaparan itu. Tentu saja puteri itu menjadi gemetar ketakutan melihat apa yang diderita oleh saudaranya. Tidak ada pilihan lain baginya. Daripada terjatuh ke tangan Ju Sihan dan mengalami perkosaan keji seperti apa yang dilihatnya itu, lebih ringan penderitaannya kalau ia menyerah dengan sukarela kepada kok taiqi yang bersikap lembut itu. Kalau saja kera pemuda itu menguasai dirinya bukan dengan jalan menculik, agaknya tidak akan sukar baginya untuk mencinta pemuda yang tampan dan halus ini. Demikianlah, dengan caranya sendiri kok kong cu memaksa puteri itu menyerahkan diri kepadanya, melayaninya dengan sikap manis. Bahkan saking takutnya diserahkan kepada Ju Sihan, puteri ini terpaksa bersikap seolah-olah ia suka menyerahkan diri kepada kok kong cu dan dapat membalas belayan kasih sayangnya. Bagaimanapun caranya, penderitaan kedua orang puteri itu sama. Mereka kehilangan kehormatan, dipermainkan seperti benda mainan saja. Kalau saja dua orang penculik mereka itu tidak menjaga ketat, dan selalu menotok mereka kalau ditinggalkan, tentu dua orang puteri itu sudah membunuh diri. Selama dua hari dua malam mereka dipermainkan oleh dua orang pemuda yang tak mengenal kepuasan itu, hanya berhenti kalau mereka mandi atau makan. Cikuan merasa khawatir sekali. Biarpun dia metumetemongol dan dia pun membenci kaisar, namun kera yang dilakukan dua orang pemuda perkasa itu sungguh tidak menyenangkan hatinya. Perbuatan itu dianggapnya terlalu ceroboh, terlalu menuruti kesenangan diri sendiri saja tanpa mempedulikan kepentingan perjuangan. Akan tetapi, rasa tidak senang ini hanya dipendam di dalam hatinya. Dia tidak berani berterang menentang perbuatan Cikuan dan Kota Jiki. Dan kekhawatiran Cikuan memang beralasan. Peristiwa di istana itu menimbulkan gigir, apalagi setelah diketahui bahwa ada dua orang puteri kaisar yang lenyap diculik orang. Kaisar marah sekali peristiwa itu merupakan penghinaan bagi keluarga kaisar dan kaisar lalu memanggil Yeliu Chutai yang terkenal cerdik dan sudah banyak jasanya terhadap kaisar itu. Kami perintahkan engkau untuk turun tangan sendiri melakukan penyelidikan, pengejaran dan penangkapan terhadap penjahat-penjahat itu, menangkap mereka hidup atau mati, perintah kaisar. Yeliu Chutai maklum betapa gawatnya keadaan itu, dan betapa marahnya Sri Baginda. Dia menyatakan kesanggupannya, kemudian setelah meninggalkan istana, dia mengadakan pertemuan dogan para panglima pasukan penjaga keamanan. Kepada mereka dia menceritakan tentang perintah Sri Baginda dan para panglima itu menyatakan kesiap siagaan mereka untuk membantu Yeliu Chutai yang boleh menggunakan pasukan manapun untuk menyergap penjahat. Menurut keterangan para saksi yang hadir pada saat terjadinya peristiwa itu, jelas bahwa mereka yang melakukan pembakaran dan penculikan terhadap dua orang puteri memiliki kepandayan tinggi dan bukan hanya satu orang. Sedikitnya ada dua orang, mengingat bahwa yang diculik ada dua orang puteri pula. Yang penting kita cari sebab dan alasan perbuatan mereka itu agar mudah kita mencari jejaknya. Akan tetapi, Yeliu Chiyangkun, saya kira sebabnya sudah cukup jelas, kata seorang panglima. Mereka tentulah dua atau lebih penjahat cabul yang ingin menculik puteri istana.